Terima kasih Anda masih bersama kami. Berbagai upaya dilakukan jajaran kepolisian mulai dari tingkat bawah hingga atas guna menciptakan kondusivitas daerahnya. Seperti halnya yang dilakukan jajaran Polda Kalsel melalui Intelkam Polda Kalsel dengan merangkul tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat di Tabalong untuk turut andil dalam menciptakan situasi aman dan nyaman di lingkungannya. Dit Intelkampolda Kalsel menyambangi masyarakat di beberapa kecamatan di Tabalong pada 28 Maret 2022. Kunjungan ini dalam rangka Silaturahmi bersama tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta organisasi masyarakat di Tabalong. Silaturahmi turut dihadiri camut Purung Pudak, Babinsa dan Babinkam Tipmas. Kadit 2 Subdit Kamnek Dit Intelkampolda Kalsel, Kompol Muhammad Sukar menjelaskan kunjungan ini bukan hanya sekedar Silaturahmi, melainkan mengajak partisipasi masyarakat untuk membantu kepolisian, khususnya Polres Tabalong, dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat terlebih menjelang bulan suci Ramadan. Maka itu kehadiran kami di sini, kami minta bantu. Kami memohon kerjasama dari tokoh-tokoh yang ada di sini, tokoh masyarakat yang ada di sini, untuk bersama-sama kami untuk mengamankan atau mungkin membuat situasi yang ada di Tabalong ini jadi aman dan kondusif. Tokoh masyarakat kecamatan Purung Pudak, Anwar, menyambut baik Silaturahmi dan sosialisasi yang dilaksanakan Polda Kalsel. Ia pun bersama masyarakat lainnya siap mendukung Polda Kalsel, menjaga situasi dan kondusifitas, serta merangkul para pemuda untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan positif. Kita pun makanya kita membangun kayak pemadam, PBS, supaya merangkul daripada anak-anak yang keluyuran-keluyuran. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kayak PBS, relawan, segala macam, anak-anak tidak begitu keliaran sana-sini. Apalagi dekat kita kan mabung banyak ada hiburan, banyak malam-malam. Jadi mudah-mudahan untuk kedepannya kuranglah dari kenakulan-kenakulan hingga dari 35 persen. Mudah-mudahan 100 persen lah. Itu aja dari kita. Anwar berharap dengan adanya kegiatan seperti ini dapat menciptakan generasi penerus yang baik serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Tabalong. Ghazali Rahman, TV Tabalong, melaporkan.